Donald John Trump, akhir pada 14 Juni 1946 di New York, Amerika Serikat, dikenal sebagai raja bisnis Amerika dan pionir program petelevisian. Ia mengawal karirnya dengan bergabung di perusahaan penjualan rumah mewah milik ayahnya setelah lulus dari Universitas Pennsylvania pada tahun 1968. Selain terkenal sebagai pebisnis, Trump juga dikenal lewat penampilannya di berbagai program televisi seperti The Apprentice sebagai pembawa acara dan produser eksekutif. Pada Juni 2015, Trump mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat dan pada Juli 2016 ia dinobatkan sebagai calon presiden dari Partai Republik, lalu memilih Gubernur Indiana Mike Pence sebagai calon wakilnya. Tidak berbeda seperti capes Partai Republik Donald Trump, calon wakil presiden Mike Pence juga terkenal kontroversial. Mulai dari undang-undang yang melegalkan perusahaan yang boleh menolak agama tertentu hingga soal aborsi. Namun selama masa kampanye Pilpres, Pence lebih dikenal sebagai pembela apapun pernyataan Donald Trump. Mike Pence sendiri adalah sosok paling populer dan berpengalaman di antara toko konservatif. Meski selalu mendukung Donald Trump, namun ia tidak segan-segan menyatakan ketidaksetujuan dari beberapa visi Donald Trump. Seperti misalnya mengkritik rencana Trump untuk melarang Muslim masuk ke Amerika. Dan juga upaya telah mengangkat isu keluarga negaraan dari Barack Obama. Kita akan membuat Amerika lagi bersyukur. Kita akan membuat Amerika lagi bersyukur. Dan kita akan membuat Amerika lagi bersyukur. Tidak berbohon dan selamat menikmati. Saya kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.